Di antara yang diajarkan Nabi itu kalau istri lagi butuh bicara didengarkan Banyak laki-laki yang mohon maaf gitu ya Di antara keterampilan untuk bisa menjadi suami romantis adalah Menyediakan waktu untuk ngobrol Di antara yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas kebiasaan Nabi adalah Bitu indaholati maimunah Saya nginep di rumah bibi saya maimunah Maimunah ini adalah istri Rasulullah s.a.w. Apa kata Abdullah bin Abbas Rasulullah s.a.w. senantiasa ngobrol sama istrinya baru tidur Nih perhatikan Rasulullah punya kebiasaan menunjukkan istri merasa dicintai itu adalah diajak ngobrol Jadi wanita itu perlu diajak ngobrol baru tidur Banyak para suami yang gak memahami ini Termasuk mungkin saya ya Sebelum tidur biasanya cek WA dulu Ngeliat menis sedikit Ngeliat skor bola Ih MU menang nih misalnya gitu Liverpool kalah misalnya gitu ya Jadi yang diperlukan istri begitu mata udah sepet baru tidur Nah kaget Bikin kaget istri Baik makasih ya nak Jadi banyak yang lupa Ya banyak Kayaknya para istri merasa Ya Allah Ustaz nasib saya udah kayak martabak Dikacangin Kan gitu Kalau kacang gurih dikacangin perih Nah banyak diantara ibu-ibu yang Untuk ruang bicaranya gak difasilitasi Padahal Cara membuat wanita itu merasa nyaman Dicintai adalah diajak ngobrol Kan udah sering ya riset menyebutkan wanita yang saat jiwanya butuh berapa 20 ribu kata per hari Maka ibu-ibu itu yang sehat itu yang keluar 20 ribu kata per hari Maka kalau mau aman jadi penyiar radio ya Atau MC lah Guru TK lah Jadi banyak para suami yang tidak memfasilitasi istrinya bicara Menunjukkan dia tidak romantis Wanita itu wajib difasilitasi bicara setiap hari Tapi gak Ustaz Istri saya pendiam No Perlu kita pahami Sejatinya tidak ada wanita pendiam Yang ada adalah wanita yang terluka hatinya Jadi kalau udah wanita udah diam terluka Jadi jangan GR Kalau ditanya istrinya Mah udah makan belum? Udah Makan apa? Ayam Ayam apa? Goreng Itu lagi sakit Wanita yang sehat itu Ditanya satu jawabannya seribu Udah makan belum Udah tadi kan mamel ayam goreng Tengah jalan ketemu bertanya Jauh betul-betul cerita kata Pak Lurah nikah lagi Majanda sebelah Itu yang ada di film Kakak Nisa Penari Eh katanya dia ada di Banyuwangi ya Pak Kita kapan ke Banyuwangi ya Pak? Perasan tadi kita bahas ayam goreng deh Kenapa ujung-ujungnya Banyuwangi? Itu sehat Wanita kalau sehat gitu Ditanya apa obrolannya kemana-mana tuh Itu wanita kalau sehat gitu Dan Nabi diselaskan Itu memang biasa Makanya ada hadis menceritakan Bagaimana Rasulullah Kalau istrinya ngobrol Itu benar-benar Dan Nabi kalau istrinya ngobrol Benar-benar direspon Nih perlu belajar kita Dan Nabi Salah satunya ada satu Rasul menatap wajah istrinya Jadi gak ada ceritanya Ada istrinya ngobrol seperti ini Iya Iya Ambil 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 Terserah kemudahan Gak boleh gitu Nabi itu benar-benar melihat wajahnya Bahkan disebutkan dalam hadis Riwayat Imam Bukhari Kisah Umuzarro dan Abuzarro Bagaimana Rasulullah itu Bahkan menyimpulkan dari cerita istrinya Bayangkan ini kelebihan tinggi nih Suami-suami yang bisa menyimpulkan Berarti dasyat Istri ngomong apa disimpulkan Maksud kamu begini kan Dan Rasulullah sabar menyimak Bayangkan ada hadis Judulnya Kisah Umuzarro Imuzarro Imuzarrin dan Abazarrin Bayangkan Hadis ini menceritakan Pengalaman Aisyah bertemu dengan Sebelas wanita tadi pagi Sebelas-sebelasnya diceritain ke Nabi Bayangkan Satu aja perempuan cerita udah lama nih Sebelas Makanya hadis ini saya gak hafal Saking panjangnya Ada sebelah diceritain Sebelas wanita tadi pagi Aisyah ketemu sebelas wanita Setiap wanita punya cerita Diceritain ke Nabi Perempuan ini orangnya begini Bla 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 Perempuan ini begini Sampai sebelas bayangkan Dan Nabi menyimak Oh gitu Oh gitu Rasul gak sebagian laki-laki Nyimak di bawah Tentu kamu denger Dengar-dengar Bahasa apa BBM naikkan Bukan Nah sebagian istri itu Gak kayak gitu Cuami yang bener tuh kayak Nabi Sampai disimpulkan Kata Nabi Di akhir hadis ini gini Sebagaimana Umu Zahrin Begitulah hubungan kita Tau maunya Aisyah Makanya wanita itu Harus diperhatikan Kalau ngobrol Itu tanda dicintai Perempuan itu gitu Yang pentingnya Memahami Pentingnya Laki-laki romantis Kalau ngobrol Perhatikan Karena kebutuhan dasar wanita itu Adalah perhatian Makanya wanita kalau gak dapet perhatian Konon larinya ke mall Karena di mall ada perhatian Perhatian Nah Sejarahnya begitu Assalamualaikum Bersama saling Sapa TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya